Dalam tikir saya dibawa, itu ditaruh di tengah-tengah jalan kereta api. Di tengah-tengahnya, di relnya. Terus akan datang. Belum lama kemudian kereta datang. Penolong lampunya. Tepat pada sasaran. Oh, mati saya bilang. Mungkin kata-kata yang di sana, Rauh, ambles. Tapi saya sudah nggak sadar. Begitu sadar, saya sudah ada di keratonya Bunda Ratu. Tapi yang jadi aneh, Begitu habis kerja, dibayar nih. Tapi bayaran itu nggak dikasih Bunda. Kamu ngambil sendiri di banknya Bunda. Kalau suatu saat di sana, pengen ketemu Bunda lagi, ini keamalannya. Sampai sekarang masih ada di rumah. Ada sedikit pertanyaan dari saya waktu ke Nyiratu tadi. Kenapa Uwa nggak minta langsung kekayaan? Karena kekayaannya bukan kekayaan sendiri. Setiap manusia sudah memiliki rejeki masing-masing. Untuk membuktikannya, orang ini melakukan perjalanan spiritual. Pencarian yang tidak mudah sampai harus masuk kerajaan Goib, Ratu Pantai Selatan. Kisah pencarian harta ini ditempuh oleh Wak Capit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, Sobat MMM dimanapun Sobat berada. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk menonton bersama kisah nyata dari Malam Mencekam. Di depan kita ada narasumber namanya Wak Capit. Nah ini kalau mereka yang lahir tahun 65-an sekitar itu ya pasti akan tahu namanya Wak Capit tapi yang sebenarnya adalah Pak Tatang Suhenra. Pak Tatang Suhenra adalah seorang komikus pria berdarah Sunda yang besar pada era 80-an hingga 90-an dengan cerita penokohan khas wayang seperti Punakawan, Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Jadi karya-karyanya tuh banyak. Wak Capit ini adalah seorang yang pernah memiliki atau dibayar tinggi pada masa itu. Mengalahkan Ganes TH ya. Penulis Si Buta dari Gua Hantu. komiknya. Betul ya. Itu tingginya seberapa itu Wak? Tingginya itu per buku itu waktu itu dibayar 500 ribu. Tahun? Tahun pertama itu tahun 84. Satu judul gitu. Satu judul. Isinya itu 16 lembar. Hanya 16 lembar? 16 lembar. Sama sampulnya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Amin. Boleh tahu nih usia berapa sekarang? Usianya 68. 68 ya. Tapi masih sehat nih. Masih gagah. Insya Allah. Amin. Buat Capit sekarang apa aktivitasnya sehari-hari? Berbeda banyak. Jadi karena saya bisa mengarang lagu. Masih aktif? Masih. Juga melukis kadang-kadang walaupun stamina-nya nggak seperti dulu. Terus ada juga saya juga suka menangani sulap juga. Bahkan juga ceramah barangkali. Terus yang terakhir saya lagi menggulati ilmu falakiyah. Luar biasa ya. Masih banyak sekali aktivitasnya yang dikerjakan. Wah kenapa berhenti waktu itu kan sedang top-topnya loh. Tatang es komiknya ya. Jadi kita juga sering lihat saya sendiri sering baca tuh. Iya. kenapa bisa stop? Jadi mungkin saya dulunya dari turunan darah seni ya. Ketika itu saya kehabisan cerita. Di tahun berapa itu? Di tahun 87-an. Kehabisan cerita. Dan ternyata memiliki kisah mistis yang luar biasa. Baik kita akan dengarkan kisah dari Wacapit waktu itu mengunjungi Nyiratu Kidul. Iya. Betul ya? Jangan skip videonya. Malam mencekam semakin malam semakin mencekam. Inilah Wacapit. Awalnya begini. Saya lahir di desa Cikugur. Saya putra pertama dari bapak saya namanya Cama. Ibu saya Jakad Mina. Dia panjak wayang. Tetapi kehidupannya semakin kesana semakin miskin. Sampai-sampai saya sekolah pun tidak lulus. Itu di kelas SD. Bisa sekolah lagi itu karena ada teman yang baik namanya Makmur. Itu dari Cikugurnya. Udah kamu sekolah lagi aja. Saya yang biasa sampai bayaran buku pakaian dibelikan oleh rekan saya yang bernama Makmur. Akhirnya berjalan. Tapi sesudah ke SMP tetap saja sering benturan sama orang tua. Bahkan kalau minta bayaran itu bertengkar dulu sama orang tua. Akhirnya dengan waktu berjalan singkat saya tidak sampai lulus berhenti di tengah jalan. Di usia SMA atau Sanabi Alia kalau tidak salah. Itu kelas dua berhenti. Terus merasa sedih beginilah nasibnya orang miskin. Akhirnya berniat saya pengen mencari orang lain tanpa sepengetahuan orang tua. Nah terus dapat petunjuk dari orang lain kalau kamu pengen mencari ketenangan hidup dengan kesenangan dunia seperti orang lain kamu harus datang ke suatu acengan itu namanya Kidanwarasa. Gimana itu? Di Pekalongan. Karena uangnya enggak ada jadi saya kerja dulu tapi kerjanya karena masih anak muda ya. Jadi kalau ada orang yang rambet saya ikut. Terus mupuk sawah saya ikut. Bahkan selebihnya menjual batang-batang pohon kelapa kayu-kayu bakar dijual bahkan potong-potongan batang yang kalau dulu untuk pondasi rumah itu seponan saya jual. Dikumpulin uang enggak tahu cukup atau tidaknya saya disingkat itu berangkat. Ternyata enggak sampai sampai Pekalongan mobilnya. Akhirnya terpaksa pulang juga tanggung berangkat juga entah ketempu atau tidak. Saya terpaksa jalan terus menuju Pekalongan. Menjalan kaki karena uangnya habis. nah di tengah-tengah ada desa terpencil saya capek. Saya berhenti di suatu bangunan itu namanya langgar tapi langgarnya sudah usang. Sudah kekalnya ada yang cepat berhenti istirahat sambil ngayal kemana apakah saya terus lagi enak enak capek tidak tahu entah datangnya dari mana itu datang orang tua juga mampir di langgar itu. Saya kaget Wak dari mana oh dari Surabaya Surabaya di situ jam 9 Surabaya daik kapan Wak jalan kaki ini hati saya sudah mengacap ini orang ngaco ini tidak masuk akal pakai mobil pun belum tentu nyampe kan ya ya cuman gak mengusik lah biarin aja dia cerita ikut istirahatnya deh ya boleh Wak jadi bersamaan sama saya tiba-tiba kayak itu nyeletuk capek katanya oh iya iya apalagi jalan kaki Wak coba pijitin katanya gitu kan loh belum kenal cuman karena merasa dia tua tuh saya kasihan kan pijitin sambil di pijitin dia cerita akhirnya menanyakan saya mau kemana dek saya mau ke Pekalongan mau kemana mau ke Acingan siapa namanya di Danua Arsa oh gitu ya apa tujuannya tujuannya untuk mencari kesenangan hidup yang jelas minta kekayaan harta 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 biasa apa harta gaib ngomongnya itu mah terselah lah kayak yang penting saya menikmati harta seperti orang lain entah itu namanya harta lahir dunia atau harta gaib saya tidak tahu kamu tahu gak gaib ya tahu namanya namanya gaib gimana sih kayak oh gitu ya ya sejenak dia diem sudah dipejet yaudah kamu tahu gak gaib gak tahu sini keluar mengajak saya keluar langgar di sisi langgar itu ada pohon pohon asem pohon asem sudah tua besar tapi di tengahnya gerowong entah gerowongnya kenapa si akit tua tadi membuka rokok nyulit menyan kegerowongan itu mau ngapain sini kamu dekat saya saya pikir mau ngapain ini begitu sedang menyan dia tangannya mengusap muka saya lihat gerowongan itu begitu lihat gerowongan gak ada yang tembus gerowongan adalah kerajaan Ratu Pantai Selatan lagi berbicara bahkan dayang-dayangnya yang lainnya rusak seperti siduman bahkan di sisinya adalah siduman ikan siduman ular dan sebagainya kaget itulah gaib yang namanya gaib tidak bisa masuk otak tetapi nyata kita harus memperaik gaib karena itu perintah Al-Quran dia keluarkan dalilnya sudah diusap lagi hilang nah sudah begitu ngomong itu hilang dia juga istirahat lagi ke dalam bangar terus saya capek dakom terus begitu dakom melengok ke belakang akhirnya sudah gak ada entah kemana hilang tetapi lama-lama saya menggabung guberis aki karena tujuhnya saya mah ke yang dituju itu adalah pekalongan di dan warza akhirnya terpaksa jalan kaki terus saya datang kesana itu tiga hari sampai berhenti lagi istirahat kelanggar lagi kalau kelanggar yang rame itu ada orang masih ada orangnya sembahyangnya itu disesuai set tenar disangka kiai kecil waktu itu sampai orang pada datang yang gak suka sembahyang dia jalan kaki gitu kan saya di maja nanti udah beberapa hari jalan lagi sampai pulang dari situ juga masih jalan nah singkatnya cerita ketemu dengan yang dituju yang dituju aki yang namanya Kedianu Arsa ternyata disana itu aki yang ketemu di langgar itu aki yang dilanggar iya saya pulang dek karena adek tau mau kesini terus gak panjang lebar karena aki dan saya tau tujuan saya kalau pengen kamu rezeki gaib kamu datang ke pelabuhan ratu entah kamu waktunya kapan tapi kalau bisa kamu Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon ke sana nah dari sana pulang lagi gak naik mobil lagi jalan latih lebih lama kan kalau tadi emah disana naik mobil gak nyampe ini emah sampai rumah oh jalan sampai rumah lama lagi ibu bertanya habis kemana kamu main aja bu gitu kan kerja lagi kerja ini karena mempersiapkan tadi yang atas petunjuknya aki tua tadi singkatnya saya kerja begini kerja di semana ke sawah waktu itu belum walaupun saya punya karena bisa ngelus karena tidak jalan-jalan akhirnya kerja adatnya orang subang seperti di tadi sawah seperti tadi lagi macu lagi mupuk lagi ngerambet lagi nah sudah cukup baru kesana ke pelabuhan ratu disana sudah ada teman empat orang yang akan ritual ketemu dengan Bunda Ratu sesajinya banyak yang lebih utamanya itu ada kopi pahit kopi manis tembuk pahit tembuk manis banyu hanta banyu manis susu dah yang paling unik harus dikasih bunga tapi bunganya bunga tanjung dan satu orang akan menyerahkan kain yang berupa selendang yang disenangi selendang Ibu Ratu adalah warnanya empat satu biru donker biru tua bukan biru laut merah hijau pupus gedang yang terakhir putih nah saya ambil yang putihnya wah jangan sama kata jurukuncinya kan namanya Pak Udin rana 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 ya mendengak ke arah laut ini anak putih ingin ketemu anda dengan tujuan mencari kelebihan dan mereka kain dan sebagainya saking mantepnya ritual itu di tengah-tengah laut datang sekoci kata orang sana namanya sekoci kalau umumnya mungkin namanya sampan mungkin karena yang namanya perahu kurang gede gitu kecil keluar dari tengah laut itu pinggir bendarat silahkan deh naik udah ngepiar ini ini kemana saya naik udah naik aja pikiran sunyuka karuan itu perahu goib atau beneran kalau beneran gak mungkin tenggelam karena munculnya dari dasar laut kalau perahu biasa mungkin standar di pantai kan itu mah gak ada ada pengmudinya banyak yang mengmudikan gak ada kosong ya kosong itu yang jadi saya ngelap itu gak ada pengmudinya suruh naik yes karena saking nekatnya sudah lah mati sepisan hidup sekali kan karena orang-orang juga ikut gitu ya ikut di tengah-tengah itu kayak saya kayak orang pingsan kita sadarkan diri mungkin kata kata yang disana rau ambles tapi saya sudah gak sadar begitu sadar saya sudah ada di keratonya ibu daratu nah begitu sadar dia mendekati orang lima kamu mau kerja mau uang iya yang jelas pengen kayak orang lain nah yang dinamakan bunda ratu kerjanya ngode itu gimana bunda kalau ngode kamu waktu di desa kamu kerjanya apa saya bertanya kalau saya misalnya kerjanya dalang ya disini kamu jadi dalang nanti nanti ada konser disini kalau kamu kerjanya ngerambet petani disini ada sawah gitu lalu semuanya jalan tetapi bunda tidak tidak memberitahu awas kamu harus jujur tidak tapi yang jadi aneh begitu abis kerja dibayar nih bunda tapi bayaran itu gak dikasih bunda kamu ngambil sendiri di banknya bunda jadi kalau disini mah kunci ya kunci bank itu kan lemari itu gak diambil dari bunda jadi saya ngambil sendiri kalau misalnya saya bayarannya 250 saya langsung ngambil sendiri terus dikawal oleh dayang dikawal setiap perja dikawal itu dayang waktu saya lihat di pohon asem mukanya tubuhnya kayak cacara gitu kayak apa ya kayak luka yang gak pernah sembuh terus sembuh-sembuh juga begitu menjadi iya tapi kenapa begitu sampai salah itu dayang cantiknya bukan kepala gak ada yang seperti tadi bahkan semua siluman ikan itu berwujud manusia ganteng dan sebagainya bahkan perempuan pun cantik terus orang lain pada kerja saya diam kenapa kamu gak kerja saya masih kurang pertanyaan ini kerja ngode nanti gimana ini orang sudah berangkat gini saya ingin menguji sebangsa kamu terus dia pertanya pada saya kamu gak kerja disini maunya kamu tuh rejeki apa dan saya jawab saya pengen rejeki saya saya sendiri rejeki goi pun saya sendiri kalau ke bunda berarti rejekinya bunda iya jadi ini gak kerja enggak saya pengen tahu dulu rejeki sendiri adanya dimana akhirnya bunda membalikan kalau kamu pengen rejeki sendiri kamu jangan langsung kerja di bunda kamu pulang kembali tapi pulang nanti karena kamu bareng dengan orang empat kamu nunggu oke lah gitu terus bunda ngasih amalan kalau kamu berubah fikiran terus kerja seperti ini lagi maka ini kalimanya kalau suatu saat disana pengen ketemu bunda lagi ini amalannya sampai sekarang masih ada di rumah di buku saya baca ini sekian kali baca ini sekian kali nanti bunda datang terus saya gak kerja orang lain yang ngode ternyata empat orang yang tidak pulang itu dua orang yang dua pulang yang dua tidak pulang saya bertanya bunda apa kesalahan dua orang yang satu orang kesalahannya kan bunda kalau dia kerja dikasih bayaran cuman bayarannya harus ngambil di bank sendiri karena orang itu tidak kuat lihat duit maka bayaran yang 250 ngambilnya itu jutaan maka jaminnya tidak akan bisa pulang kembali di desa sendiri kedua yang satu tidak pulang karena berhubungan dengan Dayang kalau sudah hubungan hintim dengan Dayang kata bunda gak bisa pulang ke desanya akhirnya yang dua gak pulang yang dua pulang yang satu pulang membawa uang bayaran di bunda jujur bayarannya yang 200 nah duit itu menjadi duit bibit kalau dibelikan kembali lagi maka orang itu kaya cepat bahkan sampai sekarang orangnya jadi ku teman saya jadi ku yang dua berhasil jadi ku masih hidup tadinya masih hidup gak tau sekarang gak main-main nah saya pulang kalau kamu pengen rejeki sendiri kamu cari orang yang mempunyai ilmu kejawen saya pulang akhirnya saya pulang kembali ke danu warsa karena dimana letaknya orang yang punya ilmu kejawen saya belum tau waktu itu kayak apa sih kejawen lalu dikasih amalan oleh kidan warsi nih kalau gak mau kamu kerja ke bunda ratu kalau gak salah amalnya anjan kumayan ini dimana cara kerjanya cara kerjanya kamu zikir dari sholat subuh ke subuh lagi cuma satu satu hari satu malam dan ingat ada sesajinya apa-apa sesajinya saat ini waktu itu saya masih ingat pisang raja jambu klutuk bukan jambu sekarang ya jambu dulu jeruk kopi manis rujakan terus pulpen dan buku saya ngamalkan ajian anjan kumayan kamu harus nalukna yang namanya korin anjan kumayan kata saya itu berbentuknya apa itu jin yang akan membawa kamu harta tapi talukan dulu dengan fikir kamu sanggup insyaallah terus apa saja nanti jangan kaget itu ada riwanya riwanya kan godaannya saya tanya godanya apa kita harus godanya mudah godanya godaan itu itu hati kamu kalau hati kamu takut sama kunti anak maka sedetik itu pun kunti anak datang kalau kamu takut sama pocong maka tidak akan lama semenit atau sedetik akan muncul saya sudah takut sama saya orang tua pesen mak saya akan masuk kamar tolong jangan ada teman yang masuk ke kamar saya siapapun ya saya kunci dari dalam gak bertanya gak curiga orang tua ya saya sudah terang-terangan oh diboleh kan boleh yaudah kok jidup saya berjikir di depan sesaji pertama datang itu angin kayak angin puyuh itu nabrak jendela itu jendela walaupun di slot bentas tablas bisa buka sampai jendela itu begini kaget si kaget namanya anak kecil ya atau anak muda tapi dia merem angin itu berhenti di depan di depan ya begitu buka pocong jadi saya wirid juga gak 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 melek karena gak gak mau liat pocong buka lagi ada lagi setika seketika pocong hilang ganti lagi mas kunti anak pokoknya apa saya yang saya takut keluar keluar saya diem terus wiridnya harus tembus kalau tembus sampai subuh lagi subuh ke subuh lagi saya tamat kata gidan warza maka jin akan datang akan menuruti perintah kamu kudaan dan sebagainya semua datang makanya saya yang namanya siduman saya semua tahu kecuali satu yang belum tahu panas pati belum cuman saya batal terakhir godaan yang membatalkan terakhir yang tidak masuk akal jadi jin anjan kumayan datang itu membawa saya dalam perasaan lagi dikir ini dibopong di udara ada dibawa kemana dalam dikir saya dibawa itu ditaruh di tengah-tengah jalan kereta api di tengah-tengahnya di relnya terus akan datang belum lama kemudian kereta datang penuh lampunya tepat pada sasaran oh mati saya lari dengan dengan sepontan lari berdiri lari dari dikir begitu lari itu bukan di kereta api nabrak pintu maka seketika itu saya batal saya kembali ke gendian dan warsa batal kamu batal jadi gimana satu kali batal berarti batal kamu harus wirid lain lagi oke oke terus nih kasih lagi tadi ajian-ajian kumayan batal ini kasih lagi keduanya apa ini asmasat dimana wiridnya ini wiridnya bukan di dalam rumah dimana ini wiridnya di kuburan 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 iya tapi kuburan bukan kuburan biasa cari kuburan yang sudah bolong yang sudah njeblos kena bledek kena halilintar lama itu cari kuburan milik kuburan yang sudah njeblos lama ini ada berapa hari di desa ini di desa ini singkatnya diri saya ketemu kata keda nuwarsa itu kaki saya harus dimasukkan ke kuburan yang sebelumnya tadi saya masukkan mulai ketikir sambil kuburan yang namanya kuburan merem lah merem tapi jaraknya tiga hari itu itu pun saya sambil tidak makan nah tiba-tiba dalam pati kenih yang ketiga harinya itu dari belakang ada suara la ilaha illallah gitu la ilaha illallah masa malam-malam ada orang itu gotong mayid gotong katil kata orang keranda cuman yang ngiringnya cuman tujuh orang dari belakang yang tujuh orang tadi membawa katil orang meninggal dunia ditaruh di depan saya baunya masih bau orang mati anyaran buktinya lah wangnya namanya orang meninggal baru gimana sih waduh nah itu yang yang membawa katil itu dalam tujuh tindakan hilang sudah lepas tujuh orang itu bambu yang untuk mikul lari hilang yes itu mata kayak ada semberaninya artinya saya takut sebenarnya tapi gak bisa mata dipejamin tetap aja ingin melihat walaupun takut dan katil yang ada ada kainnya yang ada tulisan la ilaha ilallah itu buka buka mas ceplak kan saya sampai wirid cepat ceplak tinggal mayatnya masih baru itu kainnya baunya juga masih bang nyaran terus mata tidak bisa tertutup walaupun saya takut itu mait berdiri mas tadinya berbaring sambil menghadap ke saya tangannya keluar sambil memboek rai ingat ha gitu wah mas kagetnya luar biasa mas terus saya berhasil lulus pada waktu itu saya mempunyai ilmu asmasat ilmu itu kegunaannya adalah wibawah bahkan kalau berkelahi tidak ada orang yang menang dengan berkelahi saya kok gini ini ilmu apa ya itu ilmu bawah kalau kamu kerja kemana-mana kamu dispercaya orang waduh gak bilang saya gak mau begini ya kalau begitu kamu cari orang yang punya ilmu kejawen lalu lama mencari itu gak ketemu-temu akhirnya saya puasa satu minggu kalau gak salah saya makan asem satu minggu saya pengen kerja di agen gultom agensi nur agensi dengan kekuatan magic saya yang tidak tadi dia bakal bunda ini gak gak berhasil lalu dengan sendirinya begitu selesai satu minggu itu dari Jakarta datang ke rumah nur agensi datang ke Indramayu ke daerah Bloksok yang namanya Kalimenir Blok Cibrenkok Eretan Kertawinangun Kecamatan Kandangaur Kabupaten Indramayu datang dari Jakarta entah petunjuk dari siapa mas kerjakan saya kata siapa ketemu saya saya tahu dari orang mas yang bisa melajari juga Bloks Petrukaren akhirnya saya kerja kerja lama itu yang jadi anehnya saya kerja bayaran mahal disana tapi sampai rumah uang juga habis nah kemana jadi tujuan saya menjadi orang kayak tuh walaupun saya tenar senasional itu gagal jangankan mobil sepeda pun gak kebeli apa ini keindalannya tugasnya apa waktu itu kerjanya yang lukis tadi lukis Petrukaren bahkan waktu tenar disitu saya sempat dipanggil oleh kru TVI Ciputak terus saya diminta petunjuk oleh kru-kru TVI waktu itu untuk minta petunjuk bagaimana perpiluman Indonesia kalah dengan perpiluman luar kenapa petunjuknya sama saya katanya saya kan bukan kru film bisa ada gagasan ya ada sih apa gagasannya ya pun jangan tersinggung kru-kru-kru film Indonesia kekurangannya banyak apa itu mas datang satu produser film Indonesia sutradara itu kecing penakut apabila tenarnya bari prima semua dari kru film jadi bintang tamu bari prima makanya mulai cangkeng yang lain tidak terdukung tidak seperti luar negeri kalau luar negeri Arnold ini belum ada yang lain oh gitu ya kedua tidak ada sinetron pendek saya bilang jadi tidak ada munculan kedua kebohongan film Indonesia banyak contoh kalau yang namanya film luar seperti Rambo misalnya dia keluar masuk hutan ini pakaiannya kumel tetapi kalau film Indonesia itu orangnya tuh apa sih lebay contoh film Wiro Sableng keluar masuk hutan itu bajunya setrikaan ada kesalahan dua satu mana ada setrika pada zaman waktu pendekar kedua tidak tidak sempat setrika di hutan iya itu kan nah begitu singkatnya saya keluar dari Petrukareng karena tetap saja keluarga saya jadi hilangnya duit itu begitu uang ngumpul anak saya sakit orang juga utang gak bayar jadi saya berhenti di tahun 89 berhenti juga bukan berhenti melukis tapi pindah kesandiwara lukis kesandiwara bahkan menjadi pencipta lagu sutradara bahkan ceramah juga terus terakhirnya sambil 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 mencari mencari gitu lagi enak-enaknya kesandiwara tiba-tiba teman saya tukang suling itu mengajak saya untuk hari Jukat Jumat Kliwon itu umumnya orang sini Kliwonan pada ajangan gitu kan Kliwonan ke daerah Indramayu itu namanya Raden Suteja begitu saya diajak Raden Suteja itu memenang saya karena saya mau orang diajak itu ya cuman hanya ikut-ikut melekan begitu saya pulang selalu dipesanin oleh Raden Suteja wah suruh main siapa Raden Suteja ah ada apa sih sementara teman saya tukang suling terus saya jengkel rada jengkel rada ini jadi ngucap sendiri oke kalau besok saya punya rezeki sebanyak yang dibutuhkan oleh orang mahar baik sama Kliwonan saya saya hari itu juga uang tidak akan pulang ke rumah saya langsung ke Raden Suteja besoknya itu uang itu datang ada orang mencari saya butuh melukis dan sebagainya itu uangnya pas jadi habis melukis saya langsung ke Raden Suteja baik ternyata tanpa diduga ilmu itu yang diajar akan adalah kejawen akhirnya saya berguru Raden Suteja dan yang lebih uniknya lagi berguru yang namanya Baat saya disandangi seperti orang meninggal dunia berbaring dikain kapan lampunya juga dimatikan semua ini kejawen saya senang ini apa yang dikatakan tadi Bunda Ratu juga Gidan Warza kamu carilah ilmu kejawen kalau kamu pengen tahu rezekinya kamu asli yang dari lahir sejak dilahirkan alam kandungan terus bayi itu nangis konon katanya bayi nangis itu bukan apa-apa karena rezekinya diambil oleh saudaranya yang namanya sedulur papat kelima pancer kalau kamu bisa ngambil itu rezekinya akhirnya berguru sama Raden Suteja kalau gak salah ada setengah tahun lah 6 bulanan akhirnya berguru nah berguru itu juga belum tuntas terakhir saya pengen bertanya ilmu yang asli harta yang asli itu yang dimana akhirnya Mbak Suteja tidak mentok sama itu ilmunya saya belum sampai ke situ kan hanya ngasih tahu ilmu Sarah Trebon penerawangan dan sebagainya kalau sampai itu saya belum sampai aduh pusing kemana ini sampai terus bahkan ilmu-ilmunya Raden Suteja karena bahasanya bahasa asing ada bahasa Sunda ada bahasa dari Jawetan ada ilmu dari Berapakawi itu yang sering tuh yang mengkukata atau artinya saya akhirnya dengan ke belum tamatnya Raden Suteja terus entah kena apa dia meninggal dunia siapun terkatung-katung ilmunya karena belum ketemu dengan ilmu tadi kalau ilmunya lain ada tapi ilmu mencari harta-harta sendiri yang waktu dilahirkan ke dunianya belum ketemu nah ketemunya sama orang Trebon waktu saya main ke teman saya hajatan itu orang itunya ikut melekan guru saya itu melekan karena diajari oleh Raden Suteja saya ilmu penerawang akhirnya saya bisa menerawang orang itu orang itu tuh di dalam tubuhnya ada pusaka di dalam ususnya pokoknya panjang tidak ada perangkanya tapi perangkanya usus tidak meninggal orang maka saya duit sini Pak apa apa Cung Trebon kan apa Cung Bapak Iti anaknya siapa Bapak Iti apa sih ya tanya aja lah iya apa itu Bapak anaknya siapa itu Bapak siapa kok takonnya mengkonon iya karena aneh anehnya lembani Cung Pak Pusakannya Bapak di dalam perut sini sekarang kok tahu iya makanya saya bertanya Bapak anaknya siapa Pak kisapuangkan 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 anaknya kisapuangin kisapuangin yang di film kata saya iya itu nama aslinya siapa tuh nama aslinya Kiai Jamaluddin dia punya murid dua satu parmin duanya rohana parmin diculuki cakasembung rohana diculuki bajingireng itu dari parean dari daerah saya romol saya aku jadi muridnya ya harus mandi dulu baik nah baru tingkat limanya ke itu setelah tingkat penatimbul awas kelima ini purnamatimbul apa itu ilmu nyata ilmu kenyata nanti kalau sudah tamat penatimbul akan melahirkan satria tiga apa-apa itu satu satria paningitan kedua satria tablik ketiganya adalah satria amanah maka Indonesia kalau belum dipimpin orang yang ketiga ini belum beres saya belajar lalu ada disitu saya pengen ilmu yang kaya buatan saya hasli milik saya dari Allah yang mana ada akhirnya cerita karena dia anaknya akhirnya menceritakan dengan segala hadisnya dia bercerita ilmu itu asalnya dari Muhammad dia mengeluarkan hadis akhirnya minat tulumati ila nur mengangkat dari kegelapan keterang menderang artinya mengangkat dari kegelapan bukan dari gedung peteng bukan dari dalam gua artinya mengangkat dari kegelapan adalah mengangkat dari kesusahan gelap apabila rumah tangga rezekinya susah gelap enggak oh iya gelap dan rumah tangga bertengkar telus gelap enggak gelap maka diangkat dengan ilmu akhir dan minat tulumati ila nur nur ini dicetak oleh Allah menjadi empat elemen satu nur diciptakan oleh Allah menciptakan malaikat maka malaikat diciptakan dari nur banyak tapi nurnya siapa nurnya Muhammad kata dia makanya malaikat waktu mencabut nyawa Nabi Muhammad itu ampun-ampun nyembah ya Rasul ya Muhammad saya minta maaf saya disuruh Allah untuk mencabut nyawa anda anda bersedia kalau kita dicabut ya tapi kalau Muhammad ampun-ampun malaikatnya karena nurnya dari bahannya Muhammad itu tuannya maka minta maaf yang kedua yang kedua menjadi Muhammad Muhammad maka Muhammad sudah diciptakan di luar Muhammad sudah punya nama namanya Ahmad nah kedua ketiga itu membuat alam semesta alam itu familinya nur jadi yang tua itu Muhammad nur maka begitu lahir ke dunia kan Nabi sudah dihormati oleh semua alam yang tadinya kering kerontang rumput tebal yang tadinya bunga tidak berbunga mekar yang tadinya buah-buahan tidak ada buahnya lemat begitu menghormatikan yang lahir dari Abdullah dan Aminah dan yang keempat membuat huruf maka perintahnya Al-Quran adalah kuahyukan ya Muhammad kata Allah Al-Quran untuk kamu harus tahu kitab-kitab sebelum ini maka kitab sebelum ini adalah akhirnya minat tulumati ilan nur maka kalau ada ulama dan sebagainya belum tahu kitab belum sebelum belum kafah itu kata guru saya akhirnya ketemu sama harta diri sendiri jadi turunan harta kata guru saya harta yang turun ke manusia adalah lahir dijatuhkan satu orang ada 227 kandi satu orang dan umur manusia dijatuh dijatuh oleh Allah yang aslinya adalah 5000 tahun kenapa jadi berkurang karena banyak dosa kalau para wali panjang 100-300 karena suci dia nah rezeki itu ada ada 227 kandi kata guru saya asli satu orang kalau bisa ngambilnya nah selalu saya bertanya satu kandi itu berapa saya tahunya baru kandi tahunan nyamanya rezek itu harta itu tahunnya saya miliar triliun kan ya ini kandi itu berapa kalau satu kandi dibandingannya kalau negara Amerika dia jual itu kebeli bahkan bisa bisa dapat kembalian subhanallah tetapi kalau sudah keambil lima bagian jadi satu orang kebagian lima bagian satu rejeki lahir rejeki rasul rejeki batin rejeki sukma yang terakhir adalah rejeki sedul papat kelima pancer tetapi kata Imam Shafi'i harus tadi wadarnya harus diprogram karena rejeki tanpa wadah akan hancur semua tadi itu kayak kita lukis punya lima juta dan sebagainya hilang seketika karena wadahnya belum ada wadah itu seperti apa ya tadi nama karena nama lebih tua daripada orangnya jadi nama bukan ikut orang tapi orang ikut nama rel bukan ikut kereta api tapi kereta api ikut rel maka tadi lah maka kalau kalau pengen tahu rejeki sendiri zaman para nabi itu sering mengubah nama para wali juga gitu Raden Syed gubah Sunan Kali bahkan berapa pindah kan ya Abdur Rahman Nur Kamal terakhirnya Sunan Kelijaga Wayang juga gitu lahir Jabang Tutuko dia pindah Tapak Menggalak Sabta Pengrenah terakhirnya Gatot Kaca seperti itu akhirnya wadah dapat nama dapat nama dari guru maka tadi namanya Nurmanik Fatwa Jiwa akhirnya stabil tidak kolep seperti tadi tidak kolep bahkan orang lain punya motor saya juga punya motor tapi saya dengan jalan itu ini amalannya rezeki lahir ini rezeki rasul dan sampai sekarang silahkan kalau pengen praktek silahkan orang silahkan tapi ini bukan rezeki dari Gunung Cupang Gunung Sanil bukan rezeki kamu sendiri tapi diprogram dulu namanya karena yang namanya rezeki sendiri tiga jalan satu adalah yang ketiga adalah yang ketiga adalah maka sebenarnya rezeki yang asli itu bukan pada pecanden bukan pada Dukun tapi pada dari sendiri tapi risahannya yang betul itu wak sudah punya kuncinya semua ya dan bisa diturunkan kepada orang lain siapa saja kalau mau minta bisa diajarkan bisa kasih saya legowo saya berdoa waktu itu karena saya sedih dalam kemiskinan maka dalam hati pun sering berdoa ya Allah saya pengen punya ilmu ingin menfaat bagi orang lain maka dikasih falakia makanya dari dulu saya pindah-pindah nama dari dulu namanya Nursim kenapa begitu jadi lukis saya Tatang karena nama Nursim bukan nama-nama pelukis tidak akan maka tenar Tatang juga masuk ke Sanjiwala tidak akan tenar maka ganti Capit Capit tidak akan tenar begitu maka serama ganti Nur Manik Fatwa Jiwa sama seperti Wayang begitu lahir Jabang Tutuko begitu pengen pukulnya hebat dia ganti Tapak Menggala betul pak begitu pengen menerawang ingin tahu sejuruh di minara kalau kasa diganti namanya bukan Tapak Menggala Sabta Pangrungu dan Sabta Pengerna begitu pengen terbang ganti lagi Gatot Gatot jadi itu ilmu terakhir yang didapat ya sampai dengan hari ini hari ini akhirnya Wak punya komunitas atau perkumpulan di Indramayu sekarang enggak saya tangan di sendiri enggak tapi banyak orang yang datang kalau misalnya Pak ini mata ini yang bingung rumah tangga yang gini kenapa istri saya ingin cerai sini anak itu oke ini sepertinya kisahnya panjang sekali ini Wak kisah masih banyak kisah-kisah lain ya Wak perjalanan hidup masih banyak terima kasih Wak atas kisah yang luar biasa ini ini benar-benar menjadi pembelajaran untuk kita untuk menemukan jati diri sebenarnya ya ada sedikit pertanyaan dari saya waktu ke Nyiratu tadi kenapa Wak enggak minta langsung kekayaan karena kekayaannya bukan kekayaan sendiri memang niatnya seperti itu niatnya itu jadi kalau minta sama pecani nanti saya pulang ke sana dulu bukan ke Allah kita pengen jadi butuh manusia kembali ke manusia lah karena yang namanya manusia kembali itu namanya judukannya inna lillahi wa inna ilaih itu aslinya yang namanya khusnul khotima yang manusia kembali manusia kan yang tadinya kembali tanah harus kembali ke tanah begitu dikeduk jadi cacing itu bukan khusnul khotima bukan dan Wak sudah tahu bakal berakibat seperti itu iya akhirnya minta jadi pekerja saja pekerja saja yang rejeki saya sendiri agar saya selamat bidunya wakil sesuai dengan robana atina bidunya kalau begitu tidak bisa nantinya jadi dari Nyiratu sendiri memberikannya kebebasan kebebasan memilih silahkan tidak maksa dia tidak mengasang kamu jadi tidak dia hebat orangnya dia bebas cuman dia ngasih amalan kalau kamu berubah pikiran ini amalannya panggil saya silahkan masih ada masih ada masih ada di rumah baik Wak terima kasih atas waktunya luar biasa sekali kisahnya ini kita akan mungkin ketemu di video selanjutnya masih ada kisah lain mungkin ya masih ada sobat malam jekam sampai disini dulu kalau suka dengan kisah dari Wak Capit atau Wak Tatang ini silahkan komentar di bawah insyaallah Wak Capit akan melanjutkan kisahnya dengan kisah perjalanan hidup yang baru akhir kata Mang Eid dan tim undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh